Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pondok Horror dimanapun berada Masih bersama saya Budi Simba Kali ini saya akan coba melanjutkan Sebuah pengalaman Atau misteri Dimana terjadi pada diri saya sendiri Kejadiannya cukup lama Seperti apakah kisah saya ini Mari kita dengarkan secara bersama-sama Jadi waktu itu Saya mencoba untuk ingin hidup mandiri Dengan cara tidak bergantung oleh saudara-saudara saya Saya mengontrak rumah yang cukup jauh dari kota tempat tinggal saya awalnya Jadi Disitu saya ketemu dengan beberapa orang baru Dimana juga ternyata mereka belum lama kontrak disitu Ada 5 kamar Saya mendapatkan kamar Kamar 4 Di situ saya berkenalan dengan beberapa orang Dan memang belum lama juga mereka disitu Ada 3 orang sama saya 4 Jadi yang satu kamarnya masih kosong Kami mulai Kami mulai Mulai saling bercerita Antara satu sama lain Dimana memang kamar mandinya Hanya satu di luar Namanya Anak kontrakan yang Gunianya tidak banyak Jadi memang kamar mandi cuma satu Itu pun di luar Pergantian Suatu malam kami Mengobrol Berempat Waktu itu Sampai malam sekali Karena Memang kita tidak bisa tidur Dan hawanya memang lagi panas Jadi kami Berempat Ngobrol di Depan kamar salah satu Teman kami Sambil Sambil bersanda Bergurau Setelah larut malam Kami dikejutkan oleh Lemparan Batu kerikil Jadi waktu itu kami Mendengarnya Itu Kerikil yang Tidak Tidak Satu dua kali Dan kami Tidak menghiraukan Hal tersebut Kami terus Ngobrol Sambil gitaran Dan semakin lama kok Semakin menjadi Sedangkan Kalau kita melihat Di sekitar Kalau memang ada tetangga Atau mungkin warga yang Tidak terima Pasti kami ditegur Tapi itu sama sekali Tidak ada orang Memang sepi Mulai dari situ Awal Kontrakan yang Kita Tempati Mulai Merasa Janggal Beberapa Hari kemudian Ada salah satu Teman saya Yang di Kontrakan itu Yang Dia merayakan Ulang tahunnya Kecil-kecilan Dia Mentraktir Membelikan Kita Makanan Cenek Waktu itu Dan kita pun Ngobrol lagi Sampai Larut Malam Hanya Berselang Dua hari Ternyata Memang Kejadian itu Lebih Mengerikan lagi Dimana Kami Sambil Ngobrol Sama Bercanda Bercanda Burau Tiba-tiba Kamar Mandi itu Keran Yang tadinya Mati Itu Bisa Hidup Secara Sendirinya Padahal Kami Berempat Lagi Ngobrol Dan memang Tidak ada Orang lain Yang masuk Kamar Mandi Dan Lampunya Pun Tidak Mati Jadi Tidak Mungkin Kalau Tiba-tiba Sekarang itu Nyalah Dengan Sendirinya Karena Saya Tidak Berani Ngecek Sendiri Saya Ngajak Dua orang Yang Satu ini Tetap Main Gitar Kita Bertiga Cek Di kamar Mandi Ternyata Memang Bener Sekarangnya Terbuka Dan Airnya Ngalir Lah Pertanyaannya Siapa Jadi Kita Sempat Tolah Toleh Melihat Satu Sama Yang Lain Akhirnya Teman Saya Ini Nutup Nutup Kita Kembali Sudah Kita Anggap Biasa Kita Balik Karena Kita Juga Kan Berempat Lah Tetap Kita Beranilah Tidak Lama Kemudian Kita Melanjutkan Ngobrol Sekarang Itu Nyala Kembali Yang Kedua Ini Kita Berempat Yang Ngecek Secara Langsung Pas Kita Menuju Kamar Mandi Ternyata Air Mati Padahal Jelas-jelas Kita Berempat Mendengar Karanya Tiba-tiba Nyala Dan Airnya Mengalir Setelah Kita Cek Berempat Ternyata Mati Dari Dari Situ Kita Semakin Bingung Setelah Kita Istirahat Lah Ini Saya Ingat Betul Dimana Kita Masuk Ke Kamar Kita Masing-masing Lah Saya Ini Kamar Nomor Empat Pinggir Sama Nomor Tiga Itu Kayak Di Hujani Oleh Yang Dua Hari Lalu Itu Kayak Kerikil Ini Kayak Pasir Pasir Yang Terus 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 Ya Sudahlah Kita Coba Membangunkan Kamar Nomor Satu Dia Bukain Pintu Dan Kita Ngumpang Ya Kita Sempat Cerita Kayaknya Kita Sudah Mulai Mengalami Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Karena Saya Pun Tergolong Baru Belum Ada Seminggu Dan Teman-teman Yang Belum Saya Juga Belum Terlalu Lama Jadi Mengalaminya Juga Baru-baru Ini Sama-sama Bingung Ya Teman Saya Ini Yang Sempat Berkata Paling Mereka Ingin Memperkenalkan Diri Mungkin Dengan Cara Seperti Itu Ya Sudah Kita Istirahat Saya Sendiri Jujur Tidak Tidak Tenang Keesokan Harinya Kita Aktifitas Seperti Biasa Terus Waktu itu Saya Sempat Jamaah Di Dekat Itu Ada Masjid Terus Saya Bertanya Kepada Ustadz Yang Mimami Di Masjid Tersebut Ternyata Benar Bahwasannya Memang Sering Terjadi Halal Aneh Di Rema Kontrakan Situ Makanya Jarang Ada Yang Tinggal Di Situ Sampai Sekian Lama Karena Tidak Nyaman Dengan Gangguan Yang Sering Terjadi Di Kontrakan Tersebut Setelah Saya Tahu Hal Itu Saya Coba Bertanya Saya Bertanya Kembali Dan Ternyata Yang Lebih Mengejutkan Disitu Dulunya Memang Pernah Terjadi Hal Yang Mengerikan Dimana Pernah Ada Yang Gantung Diri Cuman Tidak Banyak Yang Tahu Itu Cerita Dulu Dan Lahan Itu Dijadikan Rumah Kontrakan Karena Saya Sudah Tahu Tidak Lama Saya Tidak Lagi Kontrak Disitu Jadi Memang Cuma Satu Bulan Setelah Itu Saya Mencari Kontrakan Lain Mungkin Itu Dulu Sobat Sobat Kisah Dimana Kontrakan Yang Saya Tempatin Angkernya Memang Sudah Terkenal Cuman Karena Saya Orang Baru Saya Tidak Mengetahui Bahwasannya Kudulunya Pernah Terjadi Orang Yang Gantung Diri Di Tempat Mungkin Itu Dulu Sobat Sobat Kisah Yang Dapat Saya Ceritakan Tunggu Kisah Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima